Lapak pedagang kaki lima di pasar Ciharang, Kejamatan Cikande, Kabupaten Serang, sudah banyak dikeluhkan warga karena mengganggu pengguna jalan. Sejumlah pedagang pun mengakui tindakan mereka berjualan di badan jalan sebagai bentuk pelanggaran. Meski tetap ingin berjualan di lokasi tersebut, namun pedagang tidak bisa berbuat banyak setelah anggota Satuan Polisi Pabong Peraja atau Satpo PP Kabupaten Serang mendatangi lokasi tersebut. Nantinya Satpo PP akan bersurat kepada puluhan pedagang yang dianggap melanggar perda agar merapikan tempat dagangan mereka. Namun hal tersebut membuat sejumlah pedagang resah karena pedagang mengaku menyewa tempat tersebut. Ida salah satunya, ia baru lima bulan berjualan di lokasi tersebut dengan membayar uang sewa 5 juta rupiah per tahun. Uang tersebut belum termasuk uang salar yang bisa ditarik delapan kali dalam sehari. Uang tersebut belum ada fasilisasi ya? Belum. Makanya kan ditanya ya ada apa gitu. Uang terlapak sini juga punya? Dapat kontrak. Jualan apa ibu? Jualan sayur-sayuran kemelan gitu. Kalau lapak sendiri ibu, kalau boleh tahu beli atau gimana lapak ini? Dapat montrak. Oh montrak? Iya montrak saya. Montrak berapa ibu? Tahun 5 juta. Tahun 5 juta? Iya. Sudah berapa lama berjualan? Mau hampir lima bulan. Lima bulan? Iya. Ketika ini bentuk dari kepedulian pemerintah yang mendapat laporan dari warga yang merasa terganggu dengan adanya pedagang yang di pinggir sungai Cudian ya. Soalnya kalau pagi itu memang betul-betul rame ya. Emang pasar seherak ini sebenarnya bukan pasar, tapi jalan, tahu jalan yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Soalnya ada 52 kios sedang berjualan di bahu pasar. Menurut pihak Sanpopepe, ada sebanyak 52 pedagang yang dianggap melanggar dan akan diminta untuk tidak berdagang di bahu jalan. Kami berdasarkan tugas perkuatan fungsi dari Dinas Satuan Polisi Panggang Raja melaksanakan pembalaman dan pribadi umum, khususnya di bidang saya, bahwa ada laporan, bahwa adanya pasar liar yang memasuki sampai bahu jalan. Nah, secara aturan itu salah. Nah, kami tujuan kemarin yaitu berdasarkan perintah keubinan, yaitu di bahu jalan, kami ke sini berdasarkan malapak tori melaksanakan cek ke lokasi. Nah, namun benar bahwa di bahu jalan tersebut, nah itu banyak pedagang-pedagang. Sanpopepe Kabupaten Serang akan bertindak tegas kepada pedagang yang berjualan di atas badan jalan. Apabila nanti tidak diindahkan, Sanpopepe Kabupaten Serang akan menertibkan lapak tersebut, agar nantinya tidak mengganggu fasilitas jalan umum. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.